Untuk pembukaan, kita akan membahas tentang siapa hero Hanjo Masayuki Masayuki adalah orang dari dunia lain yang berumur 16 tahun Dan wibu akut suka baca manga seperti saya Dan Masayuki ini belum satu tahun memasuki dunia isekai kintil ini Dan keberadaannya sangat terkenal Masayuki tidak pernah menyebut dirinya pahlawan Tapi orang yang telah bertemu dirinya selalu menyebutnya pahlawan Dan alasan Masayuki bisa terdampar dan masuk isekai ini adalah Saat Masayuki pulang sekolah, dia melihat seorang kimcil atau wanita yang berambut biru Karena terlalu cantiknya wanita itu, Masayuki terpesona dan tanpa sadar mengikutinya Saat Masayuki tersadar, Masayuki sudah masuk dunia isekai Saat Masayuki baru pindah di isekai, Masayuki hanya merenung sampai sore Dalam hatinya berkata, kenapa dia bisa masuk isekai Tiba-tiba perutnya lapar dan akhirnya Masayuki mencoba mencari makanan Tapi di situ Masayuki masih bingung Karena Masayuki berpikir jika dia tidak akan bisa bahasa orang-orang isekai kintil Sekipun begitu, Masayuki tetap berdekat masuk ke dalam restoran Ketika membuka pintu restoran itu, ternyata ada keributan di dalam restoran Dan tidak lama ada seorang wanita mendekatinya, sekaligus berlindung di balik tubuhnya Wanita itu sedang dikejar seorang pria menggunakan senjata Di situ Masayuki ketakutan, tapi dia mencoba untuk memberanikan diri Tidak lama setelah itu, Masayuki mendengar suara dunia Suara dunia ingin meminta konfirmasi Masayuki Apakah dia ingin menggunakan skill Chosen One miliknya Masayuki pun memakai skill itu Dan kini Masayuki mengerti bahasa manusia isekai kintil Perasaan Masayuki sedikit kesal saat wanita itu berkata Jika Masayuki akan melindunginya Padahal di sini kita tahu Masayuki ketakutan setengah mati Bukan hanya mengerti bahasa manusia isekai Tapi Masayuki juga tahu Orang kuat yang memakai senjata di depannya adalah lawan dengan tingkat B Meskipun ketakutan, Masayuki tetap menggertak pria yang ada di depannya Sontak pria yang ada di depannya marah Sedangkan wanita yang berlindung di belakangnya Masayuki menyuruhnya untuk berdiri di sampingnya Hal itu Masayuki lakukan bukan karena ingin bertarung Tapi Masayuki ingin kabur Dan sejak tadi wanita itu berlindung di belakang Masayuki Sambil memegang tangannya Tapi tidak lama, suara dunia mengkonfirmasi Jika Masayuki telah mengaktifkan salah satu skill Chosen One Tiba-tiba orang-orang yang ada di restoran melihat aura kuat dari tubuh Masayuki Meskipun begitu, Masayuki tetap ketakutan Pria yang ada di depannya pun menyerang Disitu Masayuki menutup matanya dan hanya bisa pasrah dengan keadaan Saat memejamkan matanya, Masayuki merasakan ada serangan mengenai dirinya Tapi tidak sakit Dan di saat itu Masayuki membuka matanya Masayuki kaget Pria yang menyerang dirinya kini kejang-kejang dan terjatuh ke tanah Seketika orang-orang dalam restoran berteriak kepada Masayuki Masayuki dapat mengalahkan pria itu dengan mudah Pria itu bernama Jinrai Dan kejadian sebenarnya adalah Saat Masayuki menundukkan kepalanya Dan memejamkan matanya Jinrai menabrak kepala Masayuki Meskipun tidak sengaja dan tanpa tenaga Tapi bagi lawan itu memberikan damage yang sangat luar biasa Tapi bagi orang-orang yang ada di situ melihatnya Masayuki menghindari serangan Jinrai Dan balik menyerang Jinrai Seketika Jinrai pun kalah Semua itu terjadi Karena Masayuki mempunyai aura dan karisma pahlawan Dan itu bisa membuat tekanan bagi musuh yang bermental lemah Masayuki juga mempunyai tindakan seorang pahlawan Maksudnya Setiap tindakan Masayuki Bagi orang lain adalah tindakan layaknya seorang pahlawan Dan semua itu terjadi karena skill unik miliknya Yaitu Joseon Wan Tapi Masayuki sendiri tidak tahu Jika itu semua berkat skill miliknya Diceritakan Jika di masa lalu Ada pahlawan yang warna rambutnya mirip dengan Masayuki Dan orang-orang menganggap Jika Masayuki adalah pahlawan itu Melihat orang-orang dalam restoran terkagum dengan Masayuki Masayuki pun memberitahu Jika ini bukan warna asli dari rambutnya Tapi orang-orang yang ada di situ Seolah tidak mendengar Masayuki ngomong apa Tidak lama Jinrai terbangun Dan mengakui kekuatan dari Masayuki Jinrai juga meminta maaf kepada Masayuki Dan meminta kepada Masayuki untuk mengangkat Jinrai menjadi bawahnya Di situ Masayuki ingin menjelaskan Jika dia bukanlah seorang pahlawan Tapi di restoran sangat ramai teriakan orang-orang dengan kehadiran pahlawan yang telah mereka nanti Yaitu Masayuki Masayuki tidak jadi menjelaskan dan memilih diam Singkat cerita Masayuki bertemu Yuki Dan akhirnya mereka berteman dekat Berkat Yuki Masayuki bisa menjadi seorang petualang Yuki juga mengajarkan Masayuki sebuah sihir yang dapat melancarkan dirinya berkomunikasi meskipun beda bahasa Saat menjadi seorang petualang Skill Masayuki yaitu Joseon Wan Meliki dampak buff pada rekan satu timnya Maksudnya seperti bawahnya Masayuki yaitu Jinrai Dulunya hanya mempunyai kekuatan tingkat B Sekarang menjadi tingkat A Masayuki juga mengikuti sebuah turnamen di Inggrasia Dan saat turnamen Semua lawan Masayuki menyerah sebelum bertanding Dari situ Nama Masayuki semakin terkenal Masayuki juga menerima permintaan dari Yuki Untuk menghabisi pasar budek yang sangat besar Seketika tim Masayuki berangkat ke Balagia Rencana Yuki awalnya adalah menjadikan Masayuki sebagai umpan Dan nantinya ada agen intelijen yang Yuki kirimkan akan mencari bukti untuk menghabisi pasar budek itu Jadi dengan begitu Masayuki tidak perlu bertarung Kini Masayuki diundang pesta oleh salah satu bangsawan Tapi posisi Masayuki ada di kamar kecil Saat Masayuki keluar dari kamar kecil Dia mendengar suara yang agak berisik dari salah satu ruangan yang berada di dekat situ Masayuki pun memasuki ruangan itu Dan ternyata suara itu adalah keributan tentang perdagangan para budak Di situ ada bangsawan bernama Braver Braver berkata jika Masayuki hebat bisa mengalahkan semua penjaga dan masuk dengan mudahnya Padahal nyatanya Masayuki gak ngelakuin apa-apa dan gak sengaja masuk saja Di samping Braver ada bangsawan bernama Gosel Seketika Gosel menikam Braver dan membuat seolah-olah Masayuki lah yang membunuh Braver Pada intinya Gosel memfitnah Masayuki atas tuduhan pembunuhan Namun saat itu Masayuki beruntung karena tim miliknya datang dan tim Masayuki melawan para penjahat di situ Sehingga cerita tim Masayuki menang Masayuki menyuruh Gosel menyerang Tapi Gosel hanya tersenyum Gosel percaya jika Masayuki akan dituduh sebagai pembunuh Namun Braver yang telah ditikam Gosel Tiba-tiba bangun sendiri dan berdiri Seketika Gosel terdiam dan ternyata Masayuki telah menyembuhkan Braver Dan di saat itu pula Raja Balagia datang Braver di situ menjelaskan semua yang telah terjadi Alah hasil Braver dan Gosel terjerat hukuman sindikat perbudakan Dengan tertangkapnya Gosel Semua orang akhirnya mengetahui jika Gosel juga salah satu petinggi Organisasi Ortus Ortus adalah organisasi yang menjual narkoba, budak, dan kejahatan lainnya yang melanggar hukum Bagi negara kecil seperti Balagia akan kesulitan jika masih adanya organisasi Ortus Raja pun meminta bantuan Masayuki untuk membasmi mereka dengan terpaksa Masayuki mau membantu bersama anggota tim miliknya bersama tentara Balagia Sehingga cerita mereka berhasil menghancurkan organisasi Ortus dengan mudanya Dan saat melawan Ortus, Masayuki tidak melakukan apa-apa Tapi Masayuki dianggap pahlawan oleh mereka Di situ juga Masayuki berhasil membebaskan para elf Raja Balagia tidak ingin Tempes memusuhi mereka Raja itu memberikan perintah kepada Masayuki Untuk mengawal para elf pulang ke Tempes Agar para elf bisa pulang dengan aman Masayuki pun akhirnya pergi ke Tempes Sedangkan rumor tentang Masayuki mengalahkan Ortus dan membebaskan elf Sudah tersebar ke seluruh dunia Di Tempes menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk menyambut event besar kali ini Dan saat ini Rimuru sedang mengobrol dengan Raja dari Brumun Raja itu berterima kasih kepada Rimuru Karena telah banyak berjasa pada negaranya Rimuru dengan tersenyum menjawab Jika tidak perlu berterima kasih Karena Rimuru hanya melakukan simbiosis mutualisme Atau kerjasama yang saling menguntungkan Raja juga berkata Jika bangsawan yang selama ini mengincar Myur Mil Telah ditangkap dan diasingkan Dan kekayaannya telah dijabut Obrolan masih berlanjut Rimuru berkata Jika Rimuru ingin Brumun menjadi pusat logistik Sontak Raja dan Ratu Brumun sangat bahagia Dengan ucapan Rimuru Karena hal itu sangat menguntungkan Brumun Esok harinya Rimuru pergi ke draft Rimuru mengobrol santai dengan Gazelle Dari obrolan itu Rimuru kaget Jika banyak orang yang akan pergi ke Tempes Untuk melihat festival yang akan diadakan di Tempes Bahkan para bangsawan yang akan datang Lebih banyak dari perkiraan Rimuru Gazelle juga ingin Rimuru menceritakan Saat pertarungannya melawan Hinata Karena Gazelle tahu jika pertaruhan Rimuru melawan Hinata Nggak mungkin hanya seimbang Rimuru pun akhirnya menjelaskan yang sebenarnya terjadi Tapi Rimuru tidak menceritakan tentang Ruminas kepada Gazelle atau siapapun Di situ Gazelle kagum dengan Rimuru yang dapat menang melawan Hinata Gazelle juga tahu kenapa kini gereja barat mau bernegosiasi dengan negara draft Padahal dulu mereka tidak mau untuk menjalin kerjasama dengan draft Dan ternyata Daling dibalik semua adalah Rimuru Yang memberikan perintah kepada gereja barat untuk menjalin ikatan dengan draft Diam-diam saat mengobrol Gazelle menggunakan skill di taktor miliknya kepada Rimuru Skill itu berfungsi bisa membaca pikiran lawan bicaranya Meskipun berteman Rimuru nggak mau Gazelle melakukan itu padanya Gazelle pun kagum Rimuru bisa menyadari skill miliknya Dan dari situ Rimuru tahu kenapa Gazelle bisa melakukan rencana dengan tepat Semua itu karena Gazelle bisa membaca pikiran Esoknya di suatu pagi yang cerah di Tempes Rimuru bertemu parti milik Yomu bersama Miuran dan Grajius Dengan status Yomu sekarang menjadi raja di Falmut Sejak Yomu menjadi raja Negara Falmut kini berganti nama menjadi Farmenas Dan nama Yomu juga menjadi Yomu Farmenas Kini Miuran telah menjadi istri dari Yomu Yomu berkata kepada Rimuru Akan melakukan apapun sesuai perintah Rimuru Mereka semua pun mengobrol bersama tentang negara baru Farmenas Sore harinya Rimuru pergi ke Inggrasya Untuk bertemu Yuki dan para muridnya yang imut-imut Saat di sana Rimuru mengobrol bersama Yuki Di situ Yuki kaget jika Rimuru kini telah menjadi Demon Lord Rimuru meminta Yuki untuk datang dalam event besar di Tempes kali ini Yuki pun dengan spontan berkata jika dia akan hadir Di saat Rimuru mengobrol dengan Yuki ada Kazarim di situ Yuki berkata jika pekerjaannya akan diurus asistennya Makanya Yuki pasti bisa datang ke Tempes Kazarim atau Kakali di situ menyapa Rimuru Dan Rimuru pun juga menyapa balik Mereka bertiga masih mengobrol Yuki berkata jika Kazarim adalah orang yang telah membantu para petualang untuk berpetualang Kazarim berkata jika dia menemukan reruntuhan kuno di dekat wilayah Dragrul Dan hal itu akan menarik para petualang untuk menjelajahi reruntuhan untuk mendapatkan harta yang berlimpah Di situ Rimuru juga menceritakan jika dirinya juga menemukan hal yang sama di wilayah Kleman Tapi Rimuru tidak setuju jika para petualang melakukan penjelajahan kepada reruntuhan Karena di dalam reruntuhan ada peninggalan sejarah yang harus dihormati Kazarim pun setuju dengan ucapan Rimuru Dan jika ada petualang yang ingin menjelajahi reruntuhan Kazarim akan memberikan edukasi supaya mereka tidak sembrono dalam menjelajahi reruntuhan kuno Rimuru yang mengetahui Kazarim ahli dalam menjelajahi reruntuhan Rimuru meminta Kazarim untuk memeriksa reruntuhan yang ada di wilayah Kleman Tapi wilayah itu sekarang adalah wilayah milik Milim Otomatis harus izinkan ke Milim Milim pasti mengizinkan Kazarim Tapi Milim juga pasti kepot dan ikut masuk juga nantinya Itu masalahnya Disitu Rimuru berkata jika dia ingin menjalin kerjasama Dengan asosiasi kebebasan untuk menjelajahi reruntuhan Rimuru akan membayar asosiasi dengan syarat Semua barang atau peninggalan bersejarah akan menjadi milik Rimuru Rimuru ingin memiliki benda-benda bersejarah untuk ditaruh pada museum miliknya Dan kerjasama mereka berdua pun terjalin Rimuru dan Yuki pun berencana ke Tempes Tapi sebelum itu Saat di sekolah Para murid bahagia ketika melihat Rimuru Saat Rimuru mengajak muridnya untuk ikut event Mereka semakin bahagia Para murid-murid pun menyiapkan segala kebutuhan untuk pergi ke Tempes Tapi gak lama datang seorang guru menemui Rimuru dan Yuki Dia bernama Klos Klos dulunya adalah petualang gelas A Namun dia berkata jika dia tidak sanggup lagi dengan anak didi Rimuru Dengan alasan anak-anak berkembang dengan pesat Dan Klos pernah latih tanding dengan anak-anak dan dapat dikalahkan dengan mudah Sontak Rimuru kaget dengan perkembangan murid-muridnya Klos berkata kepada Yuki untuk mencari guru baru Karena Klos merasa gak layak menjadi guru Dengan murid yang kekuatannya berada di atasnya Rimuru pun berkata jika dia akan membangun sekolah Dan dengan hal tersebut anak-anak bisa berlatih di Tempes Yuki seketika tersenyum Tapi Yuki berkata jika keinginan Rimuru belum bisa dilaksanakan Karena sekolah di Tempes belum dibangun Dan tentu saja sekolah yang baru belum teruji oleh standar yang ada Rimuru pun memiliki ide untuk melakukan latih tanding anak-anak setiap minggunya dengan orang kuat Seperti Hinata dan orang-orang dari gereja barat yang lain Rimuru dan Yuki masih memikirkan solusi terbaiknya Namun anak-anak tiba-tiba datang karena sudah siap berangkat ke Tempes Rimuru pun mengaktifkan teleport miliknya dan seketika mereka berangkat Di situ Yuki kaget melihat Rimuru bisa mengaktifkan teleport yang menurutnya itu hal yang luar biasa Sesampai di Tempes, Rimuru memberikan Leontin agar sehat anak-anak dalam bahaya Rimuru bisa mengetahui terlebih dahulu Dan Rimuru juga memberikan uang jajan kepada anak-anak sebesar 100 perak Rimuru pun mengantarkan Yuki dan anak-anak menuju penginapan Sebelum pesta dimulai Di malam harinya Rimuru menemui Masayuki Di sana Masayuki membawa para elf yang telah menjadi budak dari organisasi Ortus Saat tim Masayuki melihat kedatangan Rimuru Mereka terlalu membagakan Masayuki Dan hal itu membuat Rimuru agak sedikit kesal Tapi Rimuru bisa menahan diri Rimuru pun berterima kasih kepada Masayuki dan timnya Yang telah membawa rakyatnya yaitu para elf dengan selamat Sebagai rasa terima kasih, Rimuru memberikan hadiah kepada Masayuki Jika Masayuki bisa tinggal di Tempes kapanpun itu Dan akan mendapatkan pelayanan terbaik Tapi di situ, para pengikut Masayuki menganggap Jika Rimuru takut dengan Masayuki Rekan-rekan tim Masayuki mendorong Masayuki untuk menghabisi Rimuru Demi kedamaian dunia Keributan itu membuat Yuki tertarik dan menghampirinya Di situ Jinrei kaget kenapa ada Yuki di Tempes Yuki menjelaskan jika asosiasi kebebasan telah menjalin hubungan kerjasama dengan Tempes Yuki juga berkata alasan Masayuki dan timnya masih hidup adalah Karena Rimuru tidak mau membunuh manusia dan lebih memilih menjalin kerjasama Sontak anggota tim Masayuki emosi Karena secara tidak langsung Yuki memandang remeh Masayuki Tapi di situ Masayuki menghentikan keributan Rimuru berkata jika dia akan menerima tantangan bertarung dengan kelompok tim Masayuki Dengan syarat Mereka harus menang terlebih dahulu dalam turnamen yang diadakan di Tempes Semua anggota tim Masayuki terlihat bersemangat dengan perkataan Rimuru barusan Sedangkan Masayuki tidak ada gairah Dan akhirnya Masayuki dengan hati yang terpaksa menuruti tawaran Rimuru Sontak di situ Yuki kaget mendengar jawaban Masayuki yang mau ikut dalam turnamen Masayuki berkata jika semua masalah ini nantinya juga kelar dengan sendirinya Rimuru pun pergi dan masuk ke dalam ruang pesta yang sengaja disiapkan untuk para bangsawan Di situ banyak sekali bangsawan yang hadir Kali ini Tempes benar-benar kualaan melayani para bangsawan Di sana Rimuru memperkenalkan dirinya dan menyapa para bangsawan yang hadir Setelah itu pesta akhirnya dimulai Terlihat ekspresi bahagia para bangsawan Karena di situ yang menjadi pelayanan darah para elf Bukan hanya pelayanannya saja Tapi masakan dan minuman ala-ala suna Dan Yoshida membuat para bangsawan semakin menikmati pestanya Semua orang bekerja sama untuk membuat suasana pesta semakin meriah Bahkan Hakuro dan Momiji juga ikut membantu membuat makanan Hinata dan Yuki mencoba sushi dan sashimi yang ada di dalam pesta Dan mereka berdua berdebat tentang rasa makanan yang sangat lezat pada malam itu Gak lama setelah itu Rimuru mendapatkan laporan Jika ada benda besar dengan aura mengerikan sedang menuju Tempes Dan ternyata itu adalah rombongan El Mesia yang datang dari negara Sarion Sondak para hadirin yang mendengar berita itu membuat mereka semakin heboh El Mesia adalah seorang elf yang telah berumur ribuan tahun Dan El Mesia juga berhasil membangun negara Adidaya Diketahui tidak ada seorang pun yang pernah melihat El Mesia Makanya semua orang heboh saat melihat El Mesia keluar dari kandangnya Gazel berkata jika El Mesia adalah penguasa kuat Dengan kekuatan tempur yang tidak bisa dianggap remeh Dan El Mesia juga menyebut dirinya sebagai dewa Disitu El Mesia menghampiri Rimuru Tiba-tiba Raphael berkata kepada Rimuru untuk berhati-hati Rimuru juga merasakan jika kekuatan El Mesia setingkat dengan Demon Lord Tiba-tiba wajah El Mesia mendekat dan membisikkan kepada Rimuru Jika El Mesia ingin Rimuru meluangkan waktunya untuk mengobrol empat mata Rimuru dengan spontan berkata jika dia akan mengatur waktu untuk berdoa dengan El Mesia Seketika El Mesia meninggalkan Rimuru dan bergabung dalam pesta itu Tapi setelah mengobrol dengan El Mesia Badan Rimuru merasa lelah Bukan hanya Rimuru saja yang merasakan hal itu Gazel juga merasa badannya terasa sangat lelah Gak lama setelah itu Milim berserta anak buahnya dan Frey dan Karion datang dalam pesta itu Disitu pandangan semua orang yang hadir hanya mengarah tertekun dengan adanya Milim Milim dan kawan-kawan pun berkabung dalam pesta Namun disitu para bangsawan terdiam melihat tingkah laku para monster yang tidak punya E3 dalam berpesta Yaitu para monster hanya makan dan terlalu berisik Yang dimana mereka tidak peduli dengan orang di sekitarnya Tepat tengah malam setelah menjamu para tamu Rimuru mengadakan rapat dadakan Disitu Rimuru memuji Suna yang dapat menghadirkan masakan yang sangat mantap Miromil juga berkata jika banyak para pedagang tertarik untuk berbisnis di Tempes Dan kabar tentang Masayuki yang ikut dalam pertandingan kolisium Sudah tersebar ke seluruh dunia Hal itu membuat orang-orang semakin tertarik dengan kolisium Rimuru tersenyum dan teringat Saat Yuki melerai perdebatan antara dirinya dengan rekan tim Masayuki Andai saat itu Yuki tidak hadir mungkin rumor di Tempes akan menjadi buruk Rimuru disitu juga berkata jika Rimuru ingin bawaannya ikut andil dalam pertandingan kolisium Semua bawaan Rimuru gembira terutama Benimaru, Sion, dan Diablo Tapi sayangnya Rimuru melarang Diablo, Benimaru, Sion, dan Zoe untuk ikut Dengan alasan karena Zoe adalah mata-mata Tempes Maka kekuatan Zoe tidak boleh diketahui oleh publik atau orang lain Sedangkan Diablo, Sion, dan Benimaru adalah tangan kanan Rimuru Rimuru akan membuat sebuah kelompok dengan nama Empat Raja Surgawi Yang beranggotakan Benimaru sebagai pemimpin Sion dan Diablo sebagai anggota Dan tinggal satu orang lagi Rimuru berpikir siapa yang cocok menduduki posisi yang kosong itu Rikud menyarankan kepada Rimuru untuk memilih Gobuda Karena Rimuru masih ragu untuk memilih Gobuda Rimuru menyuruh Gerudo dan Gobuda untuk ikut dalam turnamen Disitu Rangga juga pengen ikutan dalam turnamen Tapi Rimuru menolaknya dengan alasan Jika Rangga adalah hewan panggilan atau sumon Esoknya di pagi hari yang cerah Acara pun dimulai dengan pembukaan pidato dari Rimuru yang berisi Jika Rimuru tidak mau bermusuhan dengan negara lain Dan yang dicari Rimuru adalah kedamaian Makanya Rimuru melakukan ikatan kerjasama dengan banyak negara Bahkan seandainya ada negara yang tidak mau menjalin ikatan dengan Tempes Maka Rimuru tidak akan mengusik mereka Namun jika ada orang yang berani mengusik negaranya Maka Rimuru tidak akan cegang-cegan menyatakan perang Setelah berpidato terdengar suara dari bangku penonton yang sangat ramai Para penonton tidak sabar untuk melihat event-event di Tempes Setelah pidato selesai Rimuru pergi menuju aula Di aula Rimuru bertemu dengan anak didiknya Anak-anak didik Rimuru sempat kaget Mereka tidak mengira jika gurunya adalah raja dari negara Tempes Dalam turnamen kali ini yang menjadi wasit adalah Diablo Sedangkan Benimaru bertugas menjadi pengawal Rimuru Ketika Rimuru sedang bercanda dengan murid-muridnya Hinata menghampiri Rimuru Anak-anak yang melihat Hinata Lantas menggodanya dan membuat Hinata sedikit emosi Hinata seketika mengajar salah satu murid Rimuru Hinata berkata kepada Rimuru Untuk menjaga anak-anak Biar Hinata saja yang mengurusnya Di sana Hinata mengatakan Jika Ruminas sudah ada di Tempes Tepatnya sejak malam tadi Rimuru kaget dengan ucapan Hinata Setelah memberitahu itu Hinata pun pergi meninggalkan Rimuru Gak lama Yuki datang menghampiri Rimuru Yuki kaget karena pertama kalinya Dia melihat Hinata tersenyum Yuki juga bilang Jika pakaian Hinata tampak mahal dan lebih cocok Hinata pakai pakaian seperti itu Daripada memakai seragam gereja barat Rimuru, Benimaru, dan Yuki Lanjut jalan-jalan dan mereka bertiga Menuju rumah opera Di rumah opera tersaji musik-musik klasik Pop dan orkestra Di sana Sion dan Suna juga berpartisipasi Sion memainkan biola Sementara Suna memainkan piano Tentu saja pengunjung yang datang di rumah opera Adalah orang-orang yang banyak waktu luang Hanya sekedar untuk menikmati alunan opainya Sion Eh maksudnya biolanya Sion Setelah itu Rimuru lanjut pergi ke museum Di museum ada Gabiru dan Vesta Yang memandu para pengunjung untuk membuat suasana museum tidak membosankan Vesta melakukan eksperimen Tentu saja itu memancing orang-orang untuk melihat aksinya Vesta menggunakan ramuan penyembuh pada pedang yang patah Di situ para pengunjung kaget melihat keajaiban di luar nalar itu Melihat antusias penonton Vesta dan Gabiru pun menyiapkan proyektor Mereka menjelaskan bagaimana cara kerja ramuan penyembuh Yang bisa mengembalikan pedang yang patah seperti semula Aksi yang dilakukan Vesta dan Gabiru Kemungkinan akan menarik para ilmuwan dari seluruh dunia untuk datang ke Tempes Acara di museum telah selesai Semua pengunjung bebas untuk menikmati hiburan yang ada di Tempes Sedangkan Rimuru menuju salah satu kamar di hotel Di sana Rimuru sudah ditunggu Ruminas Didampingi salah satu bawahnya Rimuru dan Ruminas akhirnya mengobrol Ruminas berkata Jika di rumah opera tadi musiknya sangat enak Dan Ruminas sangat menikmati hal itu Karena di Ruberion kebanyakan gak bisa main musik Ruminas berkata Jika dia tertarik untuk melakukan pertukaran budaya dengan Tempes Ruminas juga mengatakan kepada Rimuru Jika Ruminas ingin mengirim para peneliti dari Ruberion Untuk melakukan penelitian di Tempes Ruminas berharap dengan hal itu Bisa membuat para peneliti atau Sun Mortar Dapat belajar ilmu baru di Tempes Ruminas mengatakan lagi Jika Rimuru mengabulkan permintaan Ruminas itu Maka Ruminas akan memberikan skill yang sangat berguna untuk Rimuru Ruminas menjelaskan Jika skill itu bisa membuat bawaan Rimuru Memakai kekuatan Rimuru Hanya dengan mengucapkan nama Rimuru Rimuru pun tertarik Dan akhirnya Rimuru pun setuju Dengan tawaran dari Ruminas Obrolan Ruminas dan Rimuru masih berlanjut Ruminas berkata kepada Rimuru Untuk hati-hati Karena Ruminas merasakan Aura yang sangat mengerikan dari salah satu tamu Di malam harinya Rimuru makan bersama Yuki dan Hinata Mereka bertiga pun mengobrol Hinata dan Yuki Kakum kepada Rimuru Yang bisa menciptakan negara yang sangat luar biasa Beserta kemajuan di dalamnya Setelah makan, Rimuru mengadakan rapat lagi Disitu Rimuru memuji Sion dan Zuna Atas penampilan mereka di rumah opera tadi Dan ternyata Sion dan Zuna selama ini latihan musik diam-diam Rimuru juga memuji kerja keras Vesta dan Gabiru Berkat mereka berdua, semakin banyak orang yang mulai tertarik Untuk melakukan penelitian di Tempes Tidak lama datang Diablo Diablo memberikan laporan Jika turnamen kini tersisa 8 orang Dan itu sudah termasuk Gobuta dan Gerudo Tidak ada angin, tidak ada hujan Soe datang membawa kabar Jika murid-murid Rimuru sangat menikmati event kali ini Bahkan mereka juga mendukung Masayuki saat di kolesium Miormil juga memberikan laporan Jika kini Tempes lagi krisis ekonomi Karena uang yang didapat dari Kleiman Bukanlah uang universal Jadi uang itu hanya berlaku di negara tertentu saja Miormil sudah mencoba berbagai usaha Untuk menstabilkan keuangan Tempes Bahkan Miormil juga sampai mengeluarkan uang pribadi miliknya Di situ muncul kecurigaan dalam diri Diablo Diablo berkata Ada yang mengganggu rencana Rimuru Karena harusnya para pedagang menerima Meskipun uang itu bukanlah uang universal Mereka semua berpikir siapa yang telah mengganggu pasar Mereka tiba-tiba berpikiran Jika organisasi Dewanlah yang telah mengganggu pasar Sedangkan Xion yang emosi berkata Akan membuat para pedagang Mau menerima uang Meskipun uang itu bukan uang universal Maksud Xion adalah Jadi pedagang dari luar Tempes Akan mengikuti aturan di Tempes Dengan menerima segala jenis mata uang Rimuru pun berpikir dengan para bawahnya Tapi mereka semua Belum menemukan solusi untuk ahli ini Namun semuanya sepakat Untuk bekerja sama Agar tidak terjadi krisis ekonomi Di pagi hari yang cerah Acara festival di hari kedua dimulai Kini turnamen di kolisium Sudah memasuki babak-babak menegangkan Para peserta hanya tersisa 8 biji Dan kini semua peserta yang tersisa memasuki arena Dan yang membawa acara adalah Soga Soga memulai acara Dengan memperkenalkan Peserta yang pertama adalah Masayuki Kedua Jinrai Ketiga Kai Keempat Gozer Kelima Mezer Gozer dan Mezer Sengaja mengikuti pertandingan Karena kabar Rimuru Mencari satu kandidat orang Untuk memasuki kelompok Empat Raja Surgawi Hal itu membuat Gozu dan Mezu Ikut dalam pertandingan kali ini Gozer dan Mezer Adalah pemberian nama dari Rimuru Dan otomatis Kekuatan mereka Menjadi semakin kuat Mereka juga adalah Salah satu Boss lantai di dalam Dungion Di sisi lain Soga masih melanjutkan Memperkenalkan para peserta Peserta ke enam adalah Lion Max Dari bangku penonton Terdengar surakan Dari tiga anak buah Drakrul Soe berkata Jika tiga anak buah Drakrul Bersurak karena Di pertandingan sebelumnya Mereka bertiga Dikalahkan oleh Lion Max Tentu saja Hal itu membuat Xion marah Karena Xion adalah Guru mereka bertiga Xion merasa gagal Karena muridnya Berhasil dikalahkan Lion Max Soga melanjutkan Jika peserta ketujuh Adalah Gobuda Kelapan adalah Gerudo Sebagai tuan rumah Rimuru memasuki Kolisium dan berkata Jika pemenang turnamen Kolisium kali ini Akan diberikan Rimuru Hadya Yaitu hak khusus Ketika berada di Tempes Sedangkan Jika Masayuki yang menang Maka Rimuru akan menerima Tantangan dari Masayuki Sesuai perjanjian Disitu Salah satu peserta Tidak terima Dia bernama Kai Kai berkata Jika dia lebih kuat Daripada Masayuki Makanya Dia juga berhak Untuk menantang Rimuru Dengan sedikit tersenyum Rimuru berkata Jika ada orang yang ingin Menantang Rimuru Maka orang itu Harus bisa mengalahkan Empat Raja Surgawi Terlebih dahulu Dengan nada sombong Kai meremehkan Rimuru Dan berkata Jika siapapun lawannya Tidak akan mungkin Bisa menandingi Kekuatan darinya Sontak Rimuru Melihat Diablo Dan disitu Ekspresi Diablo Sangat kesal Rimuru gak mau Diablo melakukan Hal yang tidak perlu Untuk meladeni Kai Rimuru akhirnya berkata Jika Kai bisa menang Pada Turnamen Kolisium kali ini Maka Kai bisa menantang Rimuru Untuk bertarung Disitu Kai bukan hanya meremehkan Rimuru Tapi beserta lain Juga ikut diremehkan oleh Kai Undian pun dikocok Dan cerop Gozer melawan Meiser Masayuki melawan Jinrai Kai melawan Gobuta Dan Geruto melawan Lenmax Lenmax adalah Salah satu bawaan milim Disitu Rimuru penasaran Apakah salah satu bawaannya Bisa mengalahkan Bawaan milim Dalam pertandingan kali ini Mentara Gozer dan Meiser Bahagia Jika di pertandingan kali ini Mereka Bisa menentukan Siapa diantara mereka Yang lebih kuat Dan mereka berdua Adalah musuh berbuyutan Selama ratusan tahun Pertarungan pun dimulai Gozer memakai senjata Yaitu kapak dengan perisai Sedangkan Meiser Menggunakan tombak Dengan perisai Pertarungan antara Kedua ras ini Berlangsung dengan sangat jengit Tidak ada diantara mereka Yang mau mengalah Pertarungan telah Berlangsung 20 menit Tapi belum ada Di antara mereka yang tumbang Gozer tiba-tiba Melemparkan kapaknya Dan mengenai Tangan kiri Meiser Tapi usut punya usut Itu semua adalah Jebakan dari Meiser Meiser pun seketika Menusukkan tombaknya Pada dada Gozer Sebanyak 2 kali Gozer tidak menyerah Dia menggunakan Tanduk petirnya Dan hal itu Membuat tangan kanan Dan mata Meiser Terluka Disitu juga ada Petir yang menyambar Meiser Sedangkan Dada Gozer Perlahan sembuh sendiri Berkat skill Baru miliknya Dan akhirnya Pemenangnya adalah Gozer Terlihat ekspresi senang Para penonton Dengan pertandingan mereka Pertarungan kedua adalah Masayuki melawan Jinrai Disitu Jinrai langsung menyerah Karena dia adalah Anggota parti Masayuki Hal itu Harusnya akan membosankan Bagi penonton Tetapi penonton Malah menyukai hal tersebut Pertarungan ketiga Adalah Goh Buda Melawan Kai Seketika saat Pertandingan baru dimulai Kai dengan cepat Menyerang Goh Buda Dengan pedang miliknya Disitu Goh Buda kaget Dengan serangan Kai Yang sangat cepat Tapi untungnya Serangan Kai Tidak dapat menembus Baju zira milik Goh Buda Kai terus menyerang Goh Buda Dengan serangan beruntun Tapi serangan Kai Hanya mengenai Goh Buda Sekali saja Pada tangan Goh Buda Karena merasa Serangannya tidak ada yang kena Kai sengaja Menjatuhkan mental Goh Buda Disini Goh Buda mulai putus asa Meskipun bisa menghindari Serangan Kai Namun disitu Rimuru berteriak Dengan berkata Jika Goh Buda menang Maka Rimuru Akan menambah uang Saku Goh Buda Seketika Goh Buda Kembali bersemangat Goh Buda pun memanggil Rangga Rimuru kaget Karena Rangga Menjadi hewan Panggilan Goh Buda Seketika Rangga Menyerang Kai Dan Kai pun kalah Dengan hina Dan pemenangnya adalah Goh Buda Pertarungan selanjutnya Lain Max melawan Gerudo Disini Gerudo melepaskan Semua baju zira miliknya Gerudo Berniat bertarung Dengan Aduh Bukul Disisi lain Lain Max menjawab Tantangan Gerudo Dan pertarungan Aduh Bukul pun dimulai Pertarungan Antara Lain Max Dan Gerudo Sangat sengit Disitu Gerudo terkena Serangan beruntun Dari Lain Max Tapi Gerudo Tidak terluka sama sekali Pukulan demi pukulan Tidak ada yang membuat Salah satu Diantara mereka tumbang Bahkan 20 menit Sudah berlalu Dan Gerudo Belum memakai Skill miliknya Hal itu Gerudo lakukan Karena dia tahu Identitas dari lawannya Lain Max adalah Karion Dan disitu Karion tidak menggunakan Semua kekuatannya Tiba-tiba Karion mengumpulkan Energi di tangan kanannya Karion seketika Melancarkan pukulannya Sedangkan Gerudo Hanya menahan Dengan kedua tangannya Serangan Karion Membuat Gerudo terpental Saat Gerudo terpental Karion menyerang lagi Tepat di dada Gerudo Meskipun begitu Gerudo masih bisa bangkit Tapi cara jalan Gerudo seperti orang Tidak sanggup lagi Melanjutkan pertarungan Diablo pun memberikan Soka kode Dan Soka mengumumkan Jika pemenangnya adalah Karion Setelah itu Karion menghampiri Gerudo Disitu Karion kagum dengan Gerudo yang sanggup Menahan salah satu Serangan terkuatnya Gerudo tersenyum Gerudo berkata Kepada Karion Jika suatu hari nanti Gerudo ingin melawan Karion Dengan kekuatan penuh Dan mereka berdua pun Saling bersalaman Seperti saat kita Di hari raya Idul Fitri Setelah pertarungan Antara Karion dan Gerudo Semua pemain yang tersisa Istirahat terlebih dahulu Pertarungan pun dilanjutkan lagi Yaitu Masayuki melawan Gozer Rimuru kini bisa melihat Masayuki bertarung secara langsung Tapi disitu Rimuru merasa Seperti Masayuki Sedang ketakutan Saat bertarung melawan Gozer Melihat lawannya yang ketakutan Gozer pun menghina Masayuki Tapi disitu Masayuki hanya tersenyum Dan berkata Jika dia tidak tertarik Bertarung melawan orang Yang sudah kelelahan Masayuki juga mengatakan Jika Gerudo Lebih cocok Untuk masuk keempat Raja Surgawi Daripada Gozer Masayuki Lantas berkata lagi Jika pertarungan ini Sebaiknya ditunda terlebih dahulu Karena nanti Masayuki akan menemui Gozer Di dalam Dungeon Jajah Dan disana Mereka bisa bertarung Dengan leluasa Gozer yang mendengar Pendelasan Masayuki pun Akhirnya menjabat tangannya Gozer setuju Dengan ide dari Masayuki Akhirnya Pertandingan dimenangkan Oleh Masayuki Tanpa bertarung Pertarungan selanjutnya adalah Karion melawan Gobuta Gobuta langsung Memanggil Rangga Dan naik di atasnya Pertandingan pun dimulai Seketika Kaki Karion Dapat mengempaskan Mereka berdua Gobuta pun terjatuh Gobuta bangit lagi Dengan merangka Dan menjauh dari Karion Penonton pun tertawa Melihat Gobuta yang menyatikan Disitu Rangga berubah Menjadi serigala yang sangat besar Rangga seketika Menggigit tangan Karion Karion pun tidak melewatkan Kesempatan emas itu Karion langsung Membanding Rangga Dan saat Rangga terjatuh Karion menghujani Rangga Dengan serangan yang bertubi-tubi Dari atas Setelah diserang Karion Habis-habisan Rangga keluar dari arena Sedangkan Gobuta Berusaha bangkit lagi Gobuta memanggil Rangga Untuk memasuki arena Karion kaget Karena Rangga Dipanggil Gobuta lagi Rangga dan Gobuta pun Menyerang Karion Secara bersamaan Tapi tetap saja Serangan mereka Tidak bisa melukai Karion Rangga dan Gobuta Kini fokus menyerang topeng Karion Karion yang mengetahui hal itu Memilih untuk menyerah Karena Karion Tidak ingin identitasnya Diketahui Dan pemenangnya adalah Gobuta Para penonton Menghina Gobuta Hinaan dan jajian Memwarnai kemenangan Gobuta Tapi disitu Gobuta tidak peduli Karena Gobuta Hanya mengincar kemenangan Bukan janjungan dari penonton Setelah pertandingan Rimuru memarahi Rangga Karena gak izin Jika ikut pertandingan Tapi Rimuru Tidak mempermasalahkannya Rimuru berkata Kepada Rangga dan Gobuta Agar tetap semangat Untuk memenangkan pertandingan Final besok Di malam harinya Para tamu sangat heboh Mereka makan malam Sambil mengobrol Tentang pertandingan Final besok Bahkan murid-murid Rimuru Yang imut-imut Juga sangat menyukai Pertandingan tadi Di lain cerita Milim kesal Karena Karion Kalah dalam pertandingan Karion mencoba Menjelaskan ke Milim Jika tadi Dia tidak mengeluarkan Kekuatan penuh Saat bertarung Tapi bagi Milim Jika kalah Ya kalah Gak usah banyak alasan Milim juga berkata Jika besok Dia ingin lihat Pertandingan final Karena selama ini Milim tidak pernah Nonton pertandingan Cuma gara-gara Ngurusin labirin Atau dungion Sedangkan Hinata Dan murid-murid Rimuru Yang masih belum tumbuh jembut Berdebat tentang Siapa yang lebih kuat Antara Masayuki Atau Rimuru Rimuru sebenarnya Gak yakin Jika Gobuda Bisa memenangkan Pertandingan Karena Gobuda Gak bisa serius Jika bertarung Kebanyakan main-main Di saat itu juga Rimuru juga mengatakan Rapat dengan Para eksekutif Negara Tempes Dan bangsawan Dari negara-negara lain Di sini Rimuru membahas Tentang keuangan Tempes Rimuru sudah Mengumpulkan Uang dari Myormil Dan sudah menukarkan Beberapa uang kleman Dengan uang universal Dengan bantuan Dari Gazelle Tapi semua itu Masih kurang Bagi Rimuru Dan totalnya Gak sampai 3000 koin emas universal Gazelle agak kecewa Karena Rimuru Mengadakan event besar Namun ekonomi Tempes Lagi memburuk Tapi bagi Rimuru Ini diluar dari rencana Karena jika pedagang Tidak menolak uang kleman Masalah ini Tidak akan pernah terjadi Gak lama Datang El Mesia Di sini El Mesia Tau masalah Tempes Dari El Alut El Mesia Menawarkan bantuan Kepada Tempes Untuk menutupi Segala kekurangan Uang yang ada Rimuru awalnya Menolak bantuan Dari El Mesia Karena Rimuru Ngerasa Jika dia harus Berhati-hati Dengan El Mesia Makanya Rimuru Gak mau Hutang budi Dengan muka kesal Gazelle berkata Kepada Rimuru Untuk menerima Bantuan dari El Mesia Karena Gazelle Tau Jika El Mesia Adalah orang Yang gampang emosi Jika bantuan Darinya ditolak El Mesia Sendiri berkata Jika Rimuru Menerima bantuan Darinya Maka jika Tempes Mengatakan event Seperti ini lagi Rimuru Harus mengundang El Mesia Secara langsung Bukan diberikan Ke El Lalo dulu Baru ke El Mesia Disitu Rimuru setuju Dan kini Keuangan Tempes Kembali stabil Berkat bantuan Dari El Mesia Dengan kata lain Dalang dibalik Semua masalah ini Yang menghasut Para pedagang Menolak uang Kleman Otomatis rencananya gagal El Mesia Dengan teknik Penerawangannya Berkata Jika Dalangnya Sengaja melakukan itu Dan saat Tempes Butuh bantuan Karena ekonomi Memburuk Maka Dalang dari ini Semua Akan muncul Di hadapan Rimuru Menawarkan bantuan Diablo hanya Tersenyum Dan berkata Jika prediksi El Mesia Itu bisa masuk Di otong Eh di otak Melihat adanya Diablo El Mesia Ingin bertanya sesuatu Kepada Rimuru Sebelum mereka Menjalin kerjasama Saat bertanya El Mesia Mengeluarkan Aura cakra Pahlawan miliknya Dengan spontan Aura Demon Lord Rimuru Keluar untuk Mengimbangi Aura pahlawan Milik El Mesia El Mesia Bertanya Buat apa Rimuru Memanggil Iblis Primordial Yang dimaksud Di sini adalah Diablo Dan bagaimana Jika Diablo Hilang kendali Atau lepas kontrol Rimuru Dengan tegas berkata Jika itu terjadi Maka Rimuru Akan bertanggung jawab Dan akan menghentikan Diablo Tanpa adanya korban El Mesia Lantas berkata Jika dia akan Membunuh Rimuru Jika Rimuru Meninggalkan sisi Baik Dalam dirinya Intinya El Mesia Akan terus Bekerja sama Dengan Rimuru Jika Rimuru Masih menjadi Pribadi yang baik Rapat pun Rimuru tutup Tapi El Mesia Masih melototi Rimuru Lantas Rimuru Bertanya Why 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 El Mesia Berkata Jika dia ingin Rimuru Memperkenalkan Yoshida Hati Rimuru Yang sedikit lega Karena permintaan El Mesia Tidak aneh-aneh Esok pun tiba Final pun dimulai Tapi sebelum pertandingan dimulai Masayuki Pergi ke kamar mandi Di dalam kamar mandi Masayuki Ketakutan Dan memikirkan Cara agar dia nanti Tidak babak belur Sampai saat ini Masayuki heran Kenapa dia bisa masuk ke final Sehingga cerita Masayuki memasuki arena pertandingan Disitu Masayuki melihat Gobuta yang terlihat lemah Semangat Masayuki pun membara Dia berpikir Mungkin kali ini Dia juga bisa menang Tanpa bertarung Pertandingan pun dimulai Gobuta mengawali pertarungan Dan menyerang Masayuki Tanpanti Tapi disitu Masayuki tetap cool Enjoy Aman Menghindari semua serangan Gobuta Gobuta pun memakai skill barunya Yang dimana Dia bisa bergabung dengan Rangga Mata Milim tiba-tiba berbentuk bintang Dan dia berteriak gembira Melihat penggabungan antara Serigala dengan Goblin itu Disitu Orang-orang tempes Seperti Rimuru Benimaru Dan lain-lain Kaget melihat aksi Goblin terlihat Bersama Rangga Bersama Rangga meluncur dengan cepatnya Kesana kemari Hingga Masayuki Tidak bisa melihat lagi gerakan Gobuta Namun Gobuta menaprak sebuah dinding Dan melewati Masayuki gitu aja Disitu semua orang termasuk Rimuru Sedikit kecewa melihat hingga laku konyol Gobuta Dan disini kita tahu Jika Gobuta belum bisa mengendalikan kecepatannya Namun anehnya Para penonton memuji Masayuki Mereka mengira Jika Gobuta menaprak dinding Karena ulah Masayuki Milim terlihat kesal dengan Gobuta Karena ekspetasinya tidak sesuai realita Rimuru meretam emosi Milim Rimuru gak mau Milim meluapkan emosinya Milim pun berkata Jika dia akan melatih Gobuta Saat pertandingan telah selesai Rimuru menghilang nafas Dan berkata Milim bisa melakukan hal itu Asalkan dengan syarat Milim memperbolehkan Rimuru Pergi ke runtuhan kuno Yang ada di wilayah Kleiman Disitu mereka setuju Sedangkan di arena Masayuki ketakutan setengah mati Masayuki pun mengangkat tangannya Untuk menyerah Namun saat Masayuki mengangkat tangannya Gobuta melesat kesana kemari Dan menaprak dinding Hati Masayuki semakin tidak beraturan Karena terlalu takut dengan kecepatan Gobuta Disitu Masayuki sadar Jika dia tidak akan mungkin bisa menang Melawan Rimuru Jika bawahnya saja sudah kuat seperti itu Namun saat Soka akan mengumumkan Jika pemenangnya adalah Masayuki Masayuki menyerah dan berkata Jika masih terlalu cepat bagi dirinya Untuk bertarung melawan Rimuru Setelah mengucap itu Masayuki pun pergi meninggalkan arena Disitu semua orang tempes terutama Rimuru Bingung kenapa Masayuki tiba-tiba menyerah Sedangkan di mata penonton Tindakan Masayuki sangat terpuji Mereka menganggap Jika Masayuki tidak tertarik dengan Rimuru Karena Rimuru masih mau berdamai dengan manusia Penonton juga mempunyai pemikiran Jika Masayuki menyerah Karena Masayuki menganggap Jika Masayuki bisa menang melawan siapapun itu dengan mudah Bukan cacian Tapi pujian yang didapat Masayuki Raphael tiba-tiba berkata Jika hal yang gak ngotak itu Berkat skill unik milik Masayuki Disitu akhirnya Rimuru tahu Jika sebenarnya Masayuki Emang gak bisa apa-apa Cuma kebantu skill unik miliknya saja Makanya Masayuki bisa hoki Tapi bukan Rimuru namanya Jika tidak mempunyai ide-ide di luar nalar Rimuru pun berencana untuk menjadikan Masayuki Iklan untuk labirin miliknya Dengan begitu Maka akan semakin banyak petualang yang tertarik Singkat cerita Gobuta memenangkan pertandingan Rimuru pun sebagai tuan rumah memberikan pidatonya Di hadapan para penonton yang hadir Jika Gobuta kini menjadi bagian dari empat raja surgawi Diablo tertawa Diablo menganggap Jika keberatan Gobuta adalah air bagi empat raja surgawi Setelah pertandingan selesai Milim menyeret Gobuta dan rangga untuk dilatih Dengan muka ingin menangis Gobuta berkata Jika dia tidak ingin dilatih oleh Milim Seketika Milim mengajar Gobuta Siang pun tiba Rimuru kini makan bersama Masayuki Rimuru memperkenalkan Jika dia adalah orang dari dunia lain Tepatnya orang dari Jepang Karena Rimuru terbuka Masayuki pun akhirnya mau menceritakan tentang dirinya Yaitu saat dia bisa masuk Isekai Sampai dia menjadi pahlawan Tanpa melakukan apa-apa Rafael berkata Jika skill Masayuki akan menjadi ampas Jika berhadapan dengan skill ultimate Mereka berdua masih mengobrol Rimuru juga ingat Jika Masayuki punya janji dengan Gozer Di dalam Duniaon atau labirin Rimuru pun bertanya kepada Masayuki Untuk mencoba Duniaon di hari pertama dibuka Rimuru pun terus membujuk Masayuki Karena Rimuru ingin Masayuki menjadi iklan Untuk Duniaon miliknya Tapi sebelum itu Masayuki meminta manga kepada Rimuru Rimuru pun berkata Jika dia punya stok banyak untuk manga Karena Masayuki wibu Akhirnya dia setuju Asalkan Rimuru memberikan Masayuki sebuah manga Sebelum Duniaon dibuka Rimuru masuk terlebih dahulu ke sana Di sana Rimuru menemui Veldora dan Ramiris Rimuru berkata Jika setelah Duniaon dibuka Rimuru akan menutup Duniaon kembali Untuk tiga hari ke depan Dengan alasan Rimuru ingin menyempurnakan Duniaon Setelah itu Rimuru pergi menuju kolesium Di sana ada Myromil Lagi menjelaskan tentang Duniaon Menggunakan proyektor Dari presentasi Myromil Banyak relawan yang berniat untuk mencoba masuk ke Duniaon Gak lama terdengar suara yang sedikit keras Dan itu adalah Boson Dia mengatakan Jika pertandingan ditempes Semuanya hanyalah settingan Boson juga berkata Jika Masayuki juga tidak sebanding dengan dirinya Dengan kesombongannya Dia berkata Bakal ngebuktikan Jika Duniaon ditempes Hanyalah sesuatu yang mudah Di situ Rimuru kesal Apalagi bawahnya juga makin pengen ngebunuh Boson Tapi Rimuru melarangnya Dan berkata Biar Boson mencoba sendiri Duniaon itu di hari pertama ini Rimuru berpikir Jika ini semua juga sebuah keuntungan Karena biar makin ramai yang nyoba Untuk masuk ke dalam Duniaon Bukan hanya tim milik Boson yang ikut Tapi parti milik Cabal Dan Masayuki Serta Kai juga mengikuti Duniaon di hari pertama ini Sebelum Masayuki masuk Rimuru memberikan Masayuki sebuah pedang Pedang itu sangat ringan Tujuannya biar Masayuki bisa memakai pedang itu Pedang itu bernama Rapier Pedang ringan yang cocok untuk memula Seperti Masayuki Soka disana menawarkan barang yaitu Gelang kebanggitan Peluit Jeff Point Dan ramuan penyembuh tingkat tinggi Karena hari ini adalah hari pertama Maka para petualang diberikan gratis item-item tersebut Saat Soka menawari ketiga item itu Biar para relawan Nggak mati konyol di dalam Duniaon Parti milik Boson Tidak percaya dengan hal tersebut Mereka berkata Jika itu semua Hanyalah omong kosong Sementara Kai tidak percaya Dan pengen ada buktinya Disitu Kai menunjuk Miormil Sebagai kelinci percobaan Kai memotong tahan Miormil Tanpa apa-apa Seketika Miormil pun berteriak kesakitan Kai tidak memberi Miormil ampun Kai dengan cepat menebas leher Miormil Dengan pedangnya Namun disitu Miormil bangkit kembali Tanpa kehilangan satu organ tubuh Para penonton pun Seketika berteriak gembira Melihat keajaiban Di luar nalar itu Akhirnya Para petualang Atau relawan Masuk ke dalam Duniaon Atau labirin itu Sedangkan Parti Bason Tidak percaya Jika lantai satu Bisa seluas itu Baru aja lantai satu Parti Bason Terkena trap atau jebakan Dan mereka pun jatuh Namun Singa Trimuru Dia tidak pernah Memasang trap di lantai satu Dan ternyata Yang mengubah Susunan jebakan Adalah Ramiris Rimuru sedikit kesal Dengan tingkah Ramiris Rimuru pun akhirnya Menonton Cabel dan kawan-kawan Disitu Cabel dan kawan-kawan Mulus tanpa hambatan Dan bisa dengan mudah Mendapatkan Harta karun Seketika Rimuru ingat Jika Cabel dan kawan-kawan Sering memberi sesuatu Kepada Ramiris Saat membangun labirin Dari situ Rimuru tahu Jika Ramiris Telah membocorkan Segala jenis trap kepada Cabel dan kawan-kawan Rimuru semakin kesal Kepada Ramiris Di lain cerita Masayuki dan kawan-kawan Berhasil sampai di lantai keempat Dan itu semua Karena trap jatuh Yang ada di lantai satu Berkat trap itu Masayuki Bisa membuka jalan Para penonton Terus memberikan dukungan Kepada Masayuki Padahalkan yang berkorban Basun Sedangkan Kai lari Seperti seorang Shinobi Kai berlari Karena kini dia tahu Jika di dalam labirin Ada harta karun Nggak terasa Dua jam telah berlalu Basun dan kawan-kawan Tidak antinti Terkena jebakan super trap Rimuru merasa iba Dengan Basun dan kawan-kawan Rimuru meminta Ramiris Untuk memberikan mereka Peti hadiah Tapi disitu Ramiris berkata Jika mereka Sedang menuju monster beruang Singkat cerita Basun dan kawan-kawan Berhadapan dengan monster beruang Dan mereka bisa Mengalahkan monster beruang itu Basun dan kawan-kawan Pun mendapatkan peti perak Karena telah mengalahkan Monster beruang itu Di dalam peti perak itu Terdapat sebuah pedang Basun pun menyoba pedang itu Dan ternyata Pedang itu bukanlah pedang Kaleng-kaleng guys Sekali tebas Monster auto dewas Karena hal itu Basun dan kawan-kawan bahagia Dan mereka kini Ingin kembali lagi ke labirin Jika sesi trial ini selesai Sedangkan Parti Cabal Masih ngeluting Semua item yang ada Di lantai 1 Setelah lantai 1 Diluting semua Mereka memakai jebakan Untuk menuju ke lantai 5 Bukan main Tentu saja Rimuru yang melihat hal itu Kesalah Jadi gak serulah Kalau udah tahu Jebakannya dimana Di lantai itu Cabal dan kawan-kawan Bertemu monster kelelawar Tapi berkat usaha Cabal dan kawan-kawan Mereka dapat mengalahkan monster itu Mereka mendapatkan Peti emas Yang berisi pedang panjang Cabal dan kawan-kawan Ngerasa udah banyak Mendapatkan item Mereka pun keluar Dari labirin tersebut Di lain cerita Masayuki and the gang Serta Kai Masih melanjutkan perjalanan Dan mereka sudah sampai Di lantai 9 Ini Masayuki and the gang Memasuki ruangan Bos lantai Yaitu Laba-laba Masayuki and the gang Dengan mudah mengalahkan Laba-laba itu Dan mereka mendapatkan Sebuah pedang Ukurannya pendek Masayuki dan kawan-kawan Melakukan save point Dan menyudahi perjalanannya Sedangkan Kai Baru saja sampai Di tempat bos lantai Di situ Bos lantai baru saja Dibunuh Masayuki Jadi butuh waktu Biar bos lantai bisa ada lagi Bos lantai akan muncul Setiap 30 menit Setelah dibunuh Sedangkan pembukaan labirin ini Hanya trial Dan uji coba Selama 3 jam Dan usia jam Sekipun Kai menunggu Waktunya gak akan sempat Di situ Kai marah-marah Dan menyalakan panitia Para Dariat Tidak terima Jika labirin dihina Delta Salah satu dari Dariat Yang ada di sana Menghampiri Kai Dan menyuruhnya Meminta maaf Tapi Kai tetap tidak mau Akhirnya Kai diikat Pada sebuah pohon Dengan duri-duri tajam Di situ Kai menjarit kesakitan Dan tewas Tapi di sini Kai hidup lagi Karena dia telah memakai Gelang kebangkitan Cuma bedanya Di sini gelang Kai Sengaja dinonaktifkan Biar saat Kai hidup lagi Rasa trauma Dan sakitnya Saat dibunuh Masih terasa Miormil menjelaskan Kepada para penonton Jika di dalam labirin Ada aturannya Makanya Lebih baik untuk Menaati peraturan Dan gak usah Sok jago Di dalam labirin Sedangkan Berita Duga Menimpa Bason dan kawan-kawan Bason harus kehilangan Dua orang dalam timnya Kronologinya Ya gitu guys Mereka tidak percaya Dengan gelang kebangkitan Jadi saat Sok Memberikan item gratis Mereka menolak Dan masuk labirin Tanpa memakai item Apa-apa guys Tapi dari kejadian itu Bason dan kawan-kawan Sudah tidak menganggap Semuanya omong kosong Meskipun mereka Sudah kehilangan rekan Tapi mereka Berniat untuk kembali lagi Kedalam labirin Malam pun tiba Di malam itu Miormil ribut dengan para pedagang Disini Miormil sengaja Mengulur waktu Untuk pura-pura Tidak mau membayar Para pedagang Hingga akhirnya Dalang dari semua ini muncul Dia adalah Salah satu bangsawan Dari negara Gaston Yang bernama Muzi Dan ternyata Hasil terawangan Oleh El Mesia Benar-benar terjadi Yaitu Orang-orang yang membuat Tempes kesulitan Akan muncul Seolah-olah menjadi Palawan untuk Tempes Di saat Muzi muncul Gak lama Rimuru dan kawan-kawan Juga datang ke tempat tersebut Rimuru tanya ke Muzi Ada urusan apa Muzi ketempes Padahal Rimuru tidak pernah Mengundang dirinya Muzi disitu mengira Jika Rimuru masih belum tahu Jika Muzi adalah Dalang dari semua ini Muzi disitu Masih melakukan actingnya Dengan berpura-pura Baik ke Rimuru Muzi melakukan ini Karena dia dijanjikan Akan dimasukkan Menjadi lima tetua Oleh keluarga Rusu Dan keluarga Rusu Memberikan Muzi tugas Untuk mendapatkan Kepercayaan dari Rimuru Keributan itu Mengundang para wartawan Melihat adanya wartawan Muzi merasa Jika ini kesempatan emas Untuk menjatuhkan Miormil Sekaligus mendapatkan Kepercayaan dari Rimuru Dengan lantang Muzi berkata Jika dirinya Akan membantu Rimuru Pada krisis keuangan Tapi disitu Rimuru memperlihatkan Semua koin emas miliknya Dan berkata Jika dia tidak butuh Bantuan Muzi Karena Rimuru Sudah punya banyak cuan Sontak disitu Muzi kena mental Muzi merasa Jika ini semua Tidak masuk akal Muzi tidak percaya Jika semua koin-koin emas itu Adalah uang universal Diablo seketika emosi Diablo pun menyuruh Muzi Untuk mengecek sendiri Koin-koin emas itu Berapa kali pun dicek Muzi tidak percaya Sontak para pedagang berkata Jika koin itu adalah asli Dengan kehadiran Para wartawan internasional Maka Keberhasilan Tempes Mengatakan event besar kali ini Pasti akan mendapatkan pujian Dari negara lain Semua pedagang Dan Muzi tidak percaya Jika Rimuru berhasil Mengumpulkan Koin emas universal Yang begitu banyaknya Dengan cepat Disitu Para pedagang berkata Jika mereka percaya Berbisnis dengan Rimuru Tapi Rimuru Sudah tidak mau Berbisnis dengan mereka lagi Rimuru berkata Jika kepercayaan itu penting Tapi para pedagang Tidak mau nerima Koin-koin uang kuno Dan memaksa Tempes Untuk membayar Dengan koin universal Sontak Para pedagang Terdiam membisu Melihat kebutuhan mereka sendiri Dan gini Mereka sudah tidak bisa lagi Berbisnis dengan Tempes Rimuru Lalu mengusir para pedagang Dan melarang mereka Untuk menginjakan kaki di Tempes Muzi mati-matian Ngebela para pedagang Muzi berkata Jika Rimuru Tidak bisa melakukan ini semua Karena para pedagang ini Adalah pedagang dari barat Disitu Rimuru berkata Jika dia sampai saat ini Belum bergabung dengan bangsa barat Dan Rimuru yakin Jika Tempes akan menjadi Pusat ekonomi Jadi Tempes Tidak butuh bangsa barat Dara Muzi semakin mendidih Melihat kesombongan Rimuru Rimuru juga menjelaskan Jika Tempes sudah menjalin hubungan Dengan negara-negara besar Rimuru bercerita Jika ada konspirasi Yang sengaja dibuat Antara Muzi dan pedagang Tentu saja Tinggal laku mereka Jika akan terekspos Karena disitu Banyak wartawan Yang biasanya Wartawan itu Suka berita-berita Yang seperti ini Dengan kemenangan telak Rimuru menyerahkan semua urusan Para pedagang kepada Mjormil Tanpa baca-basi Rimuru mengusir Muzi Dan para pedagang Dari Tempes Setelah itu Rimuru menyinggalkan mereka Dan melakukan rapat Dengan para eksekutif Dan bangsawan Di dalam rapat Mereka kagum Dengan Rimuru yang sangat bijak Dan tanpa ampun Kepada para pedagang Sedangkan Rimuru sendiri Masih merinding Dengan hasil prediksi Al-Mesia Yang 100% akurat Dari Al-Mesia juga Rimuru tahu Jika Muzi Hanyalah suruhan Orang lain Jadi dalam dibalik Semua ini Masih belum diketahui Di dalam rapat juga Mereka diskusi Tentang bagaimana Langkah selanjutnya Dengan bangsa barat Mjormil berkata Jika tadi Seti Rimuru Meninggalkan para pedagang Mjormil mengatakan Kepada para pedagang Jika Rimuru tadi Hanyalah bersandiwara Untuk mempermalukan Muzi Jadi jika para pedagang Masih ingin disini Maka mereka Harus mematuhi Segala perintah Rimuru Dan menjadi Di pihak Tempes Bukan di pihak Muzi lagi Rimuru tersenyum Dan mempercayakan Semua urusan pedagang Kepada Mjormil Momiji juga berkata Jika pembangunan terowongan Dia telah setuju Asalkan Benimaru Yang memimpin pembangunan itu Namun disini Benimaru ngerasa Jika dirinya Serasa menjadi Barang jualan jajah Sedangkan Negara Sarion Juga setuju Akan pembangunan terowongan Untuk menghubungkan Tempes Dengan Sarion Rimuru masih Melanjutkan rapat Tentang kereta Yang menghubungkan Antara Tempes Dengan negara-negara Yang bekerja sama Dengannya Di tengah sibuknya Orang-orang Mikirin solusi Veldora berteriak Veldora emosi Karena di awal Pembukaan labirin Tidak ada seorangpun Yang sampai di lantai 100 Rimuru menenangkan Veldora Dan menyuruhnya Untuk sabar Entah kenapa Wajah Veldora Tampak kecewa Kini rapat Membahas tentang labirin Mjormil berkata Jika dia mendapatkan Sponsor Dari banyak bangsawan Berkat kerja keras Veldora Mjormil terus memuji Veldora Hingga perasaan kecewa Veldora hilang Disitu juga Mjormil ingin Bekerja sama Dengan Yuki Untuk mempromosikan Labirin Mereka pun diskusi Dengan Yuki Dan menjelaskan Jika Yuki juga punya Keuntungan dari hal ini Singkat cerita Mereka setuju Untuk bekerja sama Bila Veldora Yang agak sedikit tenang Rimuru mengatakan Kepada Veldora Untuk berlatih Di dalam labirin Sambil menunggu Orang yang dapat Kelantai 100 Kini Veldora Nurut dengan Semua penjelasan Dari Rimuru Hinata juga ingin Mengirim pasukan Dan para kapten Gereja Barat Untuk berlatih Di labirin Hinata berkata Mungkin semua pasukannya Hanya bisa sampai Pada lantai 50 Disitu Para tamu bangsawan Kaget mendengar Hinata Akan mengirimkan Para kapten ke labirin Di dalam rapat Ada bawah Hinata Mereka nyeletuk Dan berkata Jika mereka yakin Dapat dengan mudah Sampai ke lantai 100 Veldora tertawa Dengan keras Dan berkata Jika mereka bisa sampai Ke lantai paling akhir Yaitu lantai 100 Maka Mereka akan berhadapan Dengan Veldora Sontak Semuanya menjadi hening Saat Veldora mengatakan itu Rimuru pun membuka Topik baru Disini Rimuru bertanya Tentang segala hal Dari pedagang dari timur Hinata berkata Jika pedagang dari timur itu Bernama Damrada Dan kini Negara Rubirion Sudah memblokir Semua akses Untuk pedagang dari timur Hinata juga berkata Saat Walpurgis Ada yang menyerang Rubirion Dan saat Hinata Dan kawan-kawan Menyelidiki lebih lanjut Itu semua punya hubungan Dengan Damrada Setelah itu Rapat pun Rimuru tutup Namun sekarang Rimuru mengadakan rapat lagi Cuma dengan Bawaan-bawahnya Di dalam rapat Mereka mengevaluasi Dari semua pengamatan Jika Yuki lah Yang mengendalikan Kleiman Atau pada intinya Mereka tahu Jika Yuki adalah Pemimpin para batut Setelah diselidiki Lebih lanjut Yang membunuh Roy adalah Laples Dan Laples adalah Anggota dari para batut Semua orang yang disitu tahu Jika Yuki punya hubungan Dengan pedagang dari timur Karena Yuki adalah Pemimpin asosiasi kebebasan Makanya Pedagang dari timur Dengan muda Masuk ke dalam Dua organisasi besar Yaitu Dewan Dan Gereja Barat Namun Ini semua hanyalah Sebuah pemikiran Tanpa adanya bukti Jadi Tempes Belum bisa membuat Yuki menjadi tersangka Di balik semua ini Di lain cerita Muzi kabur dari Tempes Dengan wajah yang sangat Menyedikan Dan terlihat putus asa Muzi saat ini berpikir Jika hidupnya Sudah tamat Dia mengalami rugi besar Karena jauh-jauh hari Muzi sudah menganalisa Jika Tempes Akan menjadi tempat Pusat ekonomi Namun sekarang Dirinya Dan para pedagangnya Dibenet Muzi sudah pasrah Dan dia tahu Jika tindakannya Kali ini Tidak akan dimaafkan Oleh lima tetua Sementara Maria Bell Sudah mendengar Tentang kegagalan Muzi Granbell menyesal Tidak mempercayakan Maria Bell Untuk terjun Saat event besar Di Tempes Maria Bell Berdiri dari tempat Duduknya Dan berkata Jika ini Waktunya untuk turun tangan Maria Bell ini guys Mempunyai sifat Ingin memiliki Segala sesuatu Dan kini Maria Bell Mulai memasuki Medan pertempuran Terima kasih Terima kasih Terima kasih